3 Daerah di Aceh Yang Memiliki Banyak Penduduk Kristen Bismillah Assalamualaikum Aceh atau Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariah Islam Banyak yang mengira tidak ada non-muslim yang hidup di Aceh Padahal faktanya ada lebih dari 50 ribu orang penduduk Aceh yang menganut agama Kristen dan damai tinggal di Aceh Di kota Banda Aceh terdapat 4 gereja, 1 gereja Katolik, 2 gereja Protestan, 1 gereja Metodis dan juga sebuah Vihara Jemaatnya kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa dan pendatang dari Batak Gereja-gereja tersebut juga memiliki fasilitas sekolah Kristen Berikut 3 Kabupaten Kota di Aceh yang memiliki penduduk Kristen yang signifikan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara memiliki lebih dari 33 ribu orang penduduk yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik Jumlah itu mencapai sekitar 17% dari total penduduk Kabupaten Aceh Tenggara Bahkan ada lebih dari 120 buah gereja berdiri di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara Dan bahkan ada 2 kecamatan yang orang Kristen yang menjadi mayoritas Yakni kecamatan Bagul Makmur dan kecamatan Lawe Sigala-Gala Aceh Tenggara Kebanyakan penganut agama Kristiani di Aceh Tenggara berasal dari suku Batak Toba, Batak Karo, dan Batak Pakpak Tidak heran karena Aceh Tenggara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara Terutama Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Dairi Kaum Kristiani Aceh Tenggara hidup berdampingan dengan damai dengan mayoritas muslim di Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil terletak di pesisir barat Pulau Sumatera Dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara Tepatnya Kabupaten Pakpak Barat dan Tapanuli Tenggara Tak heran banyak orang-orang Batak Toba dan Batak Pakpak yang tinggal di Aceh Singkil Sebagian di antara mereka menganut agama Kristen Sehingga Aceh Singkil menjadi kabupaten yang memiliki penduduk Kristen terbesar nomor 2 di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Ada sekitar 15.000 orang Kristiani menjadi penduduk di Aceh Singkil Itu mencapai sekitar 12% dari total penduduk Kabupaten Aceh Singkil Selain orang Pakpak dan Toba, ada juga suku Nias yang tinggal di Aceh Singkil Tepatnya di Kepulauan Banyak, di Desa Ujung Sialit, Pulau Banyak Barat Di wilayah yang banyak orang Kristennya, tak jarang satu desa memiliki lebih dari tiga gereja di Aceh Singkil ini Misalnya Desa Kuta Kerangan, Desa Sukamakmur, dan Desa Mandumpang, Kecamatan Suramakmur Tiga desa ini masing-masing memiliki tiga buah gereja Kota Subulus Salam Kota Subulus Salam adalah sebuah kota Madia di bagian selatan Provinsi Aceh Berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, tepatnya dengan Kabupaten Pakpak Barat dan Tapanuli Tengah Hampir 4% penduduk kota Subulus Salam menganut agama Kristen atau sejumlah lebih dari 3.000 jiwa Itu menjadikan Subulus Salam menjadi kabupaten kota dengan penduduk Kristen terbesar nomor 3 di Provinsi Aceh Umat Kristiani di Subulus Salam terutama berasal dari etnis Pakpak, sebuah subsuku Batak Kaum minoritas Kristen hidup damai berdampingan dengan harmonis dengan mayoritas Muslim di Subulus Salam Demikian tadi ulasan singkat tentang 3 daerah di Aceh yang memiliki banyak penduduk Kristen Terima kasih, Alhamdulillah Wassalamualaikum